7 PEMAIN TIMNAS INDONESIA SENIOR DI SQUAD SEA GAMES 2023 SQUAD TIMNAS INDONESIA U22 untuk SEA GAMES 2023 diisi pemain-pemain berpengalaman dan berstatus sebagai pemain senior. Berikut 7 pemain TIMNAS INDONESIA SENIOR DI SQUAD SEA GAMES 2023. Mengacu daftar 36 pemain yang dipanggil Indra Syafri dalam pemusatan latihan TIMNAS U22 tahap ketiga, tidak termasuk tambahan 7 pemain U20, ada 11 pemain yang sudah punya CHAPS di TIMNAS INDONESIA. Hanya saja 4 diantaranya berkarir di luar negeri. Meski tetap dipanggil oleh Indra, namun tak ada jaminan 4 pemain tersebut bakal dilepas klubnya. PEMAIN TERSEBUT ADALAH PRAATA MARHAN Yang berkarir di Liga Jepang, Elkan Bago di Liga Inggris, Marcelino Verdinand di Liga Belgia, dan Ronaldo Kuateh berkompetisi di Liga Turki. Karena itu pula, hanya 7 pemain TIMNAS INDONESIA sejauh ini terkonfirmasi bisa ambil bagian DC Games 2023. Hanya saja 4 dari 7 pemain itu belum bergabung. 4 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari Sutriyadi, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, dan Ramadhan Stanata. Mereka baru akan bergabung setelah Liga 1 2022-2023 rampung. Berikut ini daftar 7 pemain TIMNAS INDONESIA SENIOR yang berkuat TIMNAS SEA GAMES 2023 KAMBOJA. Yang pertama ada Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini punya 2 caps bersama TIMNAS INDONESIA. Hernando menjalani debut bersama TIM MERAH PUTIH saat tampil di Piala FF 2020 saat melawan Laos. Yang kedua Adi Satrio. Adi Satrio merupakan kiper yang baru bergabung dengan Indonesia U22. Kipar PSIS Semarang ini baru punya caps bersama TIMNAS INDONESIA yaitu saat melawan Afganistan pada 25 Mei 2021. Yang ketiga ada Rizky Rido. Meski masih 21 tahun, Rido sudah langganan TIMNAS INDONESIA sejak era Sintayong. Sejak debut pada 2021, Rido telah melakoni 21 pertandingan SEA GAMES 2023 adalah ajang keduanya. Yang keempat Alfreanda Dewangga. Sempat jadi andalan Sintayong 2021 dan 2023, nama Dewa meredup pada 2023. Kendati demikian, kiprahnya bersama PSIS Semarang tak luntur sehingga dipanggil ke TIMNAS INDONESIA U22. Terima kasih telah menonton! 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 Pertemuan pertama akan berlangsung pada Jumat 14 April pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Sedangkan laga kedua melawan Lebanon U22 akan digelar pada minggu 16 April pukul 20.30 Lagau dicoba tersebut, Indra Shafri akan melihat para pemain untuk menentukan siapa yang akan dibawanya ke Kamboja untuk SEA Games 2023 Sebab hanya 20 pemain yang boleh didaftarkan untuk cabang olahraga tersebut Jadi laga uji coba jelas amat penting bagi Indra Shafri untuk memilih para pemain yang layak memperlukan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Indra jelas harus memilih pemain yang terbaik mengingat target utama timnas U22 adalah merebut medali emas dari ajang tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!